Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng slingshot made dan seperti teman teman lihat di bagian bawah sini teman teman terdapat satu buah slingshot teman teman dan ini asli buah tantangan alias handmade buat tantangan saya sendiri teman teman dan disini bahan materialnya menggunakan paralon dicampur dengan bahan kayu teman teman nah ini jenis slingshotnya saya juga kurang tahu namanya saya lupa teman teman mungkin di antara teman teman ada yang tahu jenis dari slingshot ini teman teman bisa komen di bagian komentar nah ini teman teman saya perdekat slingshotnya seperti ini ini panjang antara kiri dan kanan edukan flatband itu sendiri 2 cm teman teman dan ini 3 cm jadi ini panjangnya kurang lebih 7 cm teman teman lebarnya dan ini tingginya juga 11 cm teman teman nah ini bahan bahan atasannya ini teman teman persis terbuat dari paralon saya perlihatkan tampak dari pinggir ada lapisan-lapisan yang seperti di tumpuk teman teman tanpa enggak belur enggak ya sebentar nah seperti itu teman teman ada beberapa lapisan paralon yang ditumpuk seperti ini dan ini memang asli terbuat dari paralon teman teman dan saya kombinasikan dengan bahan kayu seperti ini ini untuk bagian atasnya ini kayu teman teman seperti ini bahan kayunya dan sampai depan di bagian depan seperti ini bahan kayunya teman teman dan disini sengaja saya lapisi dengan kain teman teman biar tidak licin maksudnya dan karena ini terlalu kecil juga jadi saya menjaga agar si slingshot ini tidak patah juga teman teman dan ini untuk bagian kayu bawahnya saya kombinasikan juga dengan kayu seperti ini teman teman ini jenis kayu jati kalau enggak salah mungkin slingshotnya seperti ini ini buat timeline bagus kayaknya oke teman teman disini saya sekarang bakalan mencoba seberapa akuratnya akurasi dari slingshot ini teman teman nah oh iya teman teman ini ada gantungannya juga ini bisa kita masukkan di tangan kita teman teman nanti saya praktekan kita disini bikin dulu sasaran sasaran tembaknya nah ini teman teman yang jadi bakalan jadi sasarannya di sebelah sini saya perbesar saya perbesar eh terlalu gede terlalu gede nah persis di bagian ujung atas kayu ini teman teman nanti saya perlihatkan targetnya seperti apa ini yang bakalan jadi targetnya teman teman dan seperti tadi saya bilang saya bakal tunjukkan fungsi dari tali yang menggantung ini teman teman ini tali ini bisa diselipkan di tangan seperti ini teman teman oke kita disini saya sekarang bakalan masang target dulu teman teman selamat menikmati target sudah terpasang teman teman saya jump kembali nah itu teman teman yang bakalan jadi targetnya yang berwarna putih dan disini saya menggunakan gotri dengan ukuran 8 mm teman teman serta ukuran dari karet platbandnya 0,6 mm oke teman teman sudah nampak di bagian tengah kamera ada titik putih teman teman itu yang bakalan menjadi target sasaran kita teman teman selamat menikmati 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 dan sekali lagi disini saya menggunakan karet platband ukuran 0,6 mm dan gotri nya sendiri ini ukurannya 0,8 mm teman-teman oke teman-teman cukup sekian videonya dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen videonya dan terakhir teman-teman assalamualaikum selamat menikmati